selamat menikmati kesempatan kali ini saya akan coba mengulas topik yang terhubung dengan literatur review nah yang masih menjadi problem dari kitab yang sedang meneliti ataupun menulis adalah bagaimana kita bisa melakukan kajian pustaka atau menulis kajian pustaka yang mana kajian pustaka ini tentunya akan merujuk dari sebuah jurnal gitu ya dari sebuah karya ilmiah orang lain kemudian kita adopsi artinya kita rujuk sebagai literatur kita namun kita selalu terkendala pada masalah bahasa seringkali kalau misalnya kita tidak memahami kita langsung copy paste dari literatur review tersebut kita masukkan ke dalam karya kita nah tentunya ini kita akan mengalami masalah plagiasi nah kali ini saya akan coba untuk mempraktekkan salah satu tools di mana tools tersebut digunakan untuk melakukan parafrase nah semoga ini tidak disalah gunakan atau tidak disalah artikan bahwa ini sekali lagi dalam video ini tujuan saya adalah untuk bagaimana supaya bisa melakukan parafrase pada kajian pustaka pada literatur review bukan yang lainnya gitu ya nah oke pertama saya akan coba buka salah satu web yang mana disini cukup bagus digunakan untuk teknik parafrase jadi seandainya kita memiliki satu kajian pustaka satu paragraf begitu misalnya kajian pustaka ini cocok dengan karya imeh kita kita ingin menulis dia jadi kita ingin menyertakan tulisan itu ke dalam tulisan kita supaya tidak copy paste tapi tetap artinya sama selain secara manual memang yang paling paling bisa menurunkan tingkat plagiasi itu adalah dengan parafrase manual tapi kalau misalnya kita memang membutuhkan tools nah disini saya coba mempraktekkan tools yang ada di internet yang namanya smodin ya smodin.me jadi teman-teman bisa membuka web ini smodin.me atau bisa langsung googling ya smodin gitu nanti akan keluar bisa diarahkan ke website ini nah disini tersaji area sebelah kiri ini adalah area tempat di mana naskah kita atau naskah dari literatur review yang kita rujuk itu disini kemudian hasilnya nanti ada di sebelah kanan nah kemudian disini ada pilihan bahasa juga nah kalau kita klik ya kalau kita klik ini ada pilihan bahasa jadi tergantung dari bahasa yang dari artikel yang ingin kita lakukan parafrase itu bahasa apa nah ini ada disini artinya sepadan kalau misalnya bahasa inggris nanti hasilnya juga bahasa inggris bahasa indonesia juga hasilnya bahasa indonesia nah sekarang kita langsung saja kita coba praktekkan ya misalnya disini saya langsung saja mengambil salah satu hasil karya ilmiah yang ada di internet ini saya ambilkan dari punya saya sendiri misalnya ya disini kalau saya lihat di google schooler kemudian saya klik gitu ya ini ada pernyataan ini misalnya paragraf ini nah paragraf yang saya blok ini ingin saya copy artinya ingin saya lakukan parafrase dan misalnya saya menganggap ini literatur ini cocok dengan karya ilmiah yang akan saya buat jadi ini langsung copy paste atau klik kanan copy atau salin selanjutnya kita masuk ke website-nya ke website ini ya smoothin.me ini nah ini ya nah kemudian langsung kita klik kanan paste atau tempel nah atau ctrl V ya nah kalau sudah kalau sudah masuk ke sini maka kita bisa masukkan hasilnya kita proses hasilnya kita pilih mode yang mana kekuatannya 1 atau 2 atau yang ketiga misalnya saya pilih yang recommended gitu ya nah kemudian saya klik rewrite nah seperti ini nah gini ya nah ini terkadang memang ada pilihan seperti ini teman-teman ya jadi kita ikuti saja dulu yang bicycle oke oke sekarang kita lihat hasilnya nah ini adalah hasil dari parafrase tadi yang sebelah kanan nah sekarang kita ingin buktikan bagaimana sih tingkat pengurangan plagiasi terhadap teks ini nah pertama kita akan coba dengan menggunakan plagiarism checker kita ingin mengecek tingkat plagiasi dari naskah asli nah naskah asli kita copy dulu kita block dulu klik kanan copy atau klik kanan ctrl C kemudian kita bisa masuk ke plagiarism checker ini saya sudah punya file plagiarism checker bagi yang belum punya nanti bisa melihat di tutorial di video saya tentang plagiarism ya oke kita masuk ke start ya kemudian put your content here jadi saya langsung paste di sini nah hasilnya kemudian saya klik analyze nah ini masih proses melakukan analyze nah ini nah ini kan sudah ada hasilnya ya nah summary nya kita bisa view summary begini nah hasilnya adalah 100% jadi ketika saya cek naskah asli ini hasilnya 100% nah sekarang kita akan bandingkan dengan yang sudah di lakukan paraphrase berarti saya copy ini teks yang sudah hasil dari paraphrase saya klik copy di sini copy lalu saya masuk lagi ke plagiarism checker saya masuk ke start nah selanjutnya ini saya hapus dulu kemudian di paste atau paste terhadap teks yang hasil paraphrase tadi nah ini ini ada teks hasil paraphrase kemudian kita lakukan check analyze nah ini masih proses melakukan analyze nah kita tunggu hasilnya nah sekarang dari hasil ini kita coba view summary nah view summary dari hasil summary itu menghasilkan 7% yang unik jadi artinya dari yang sebelumnya 100% ternyata berubah menjadi 93% yang plagiasi jadi ada pengaruh ya ada pengaruh diberi perlakuan paraphrase dengan yang tidak itu tadi saya menggunakan mode yang recommended itu nah kalau misalnya kita ingin coba ya dari teks yang tadi saya menggunakan untuk strength yang pertama saya klik ya strength yang pertama kemudian saya lakukan rewrite lagi saya lakukan rewrite nah ini hasilnya kita tunggu hasilnya ya nah kita tunggu hasilnya nah tadi saya menggunakan english ya kan saya menggunakan english nah sekarang saya ingin ubah menggunakan indonesia saya menggunakan indonesia nah kemudian saya melakukan proses rewrite lagi dengan mode strength ke satu oke nah ini adalah hasilnya nah sekarang kita copy kita copy hasilnya tadi kita uji lagi ke dalam parafrase kita lakukan start ini kita hapus kemudian kita paste nah kita klik analyze nah ini kita tunggu hasilnya hasil analyze nya nah apakah ada perubahan nanti kita cek ya oke kita cek view summary nah ini ada perubahan jadi ketika kita menggunakan mode yang recommended tadi cenderung malah lebih lebih sedikit ya hasil perubahannya tapi kalau kita menggunakan mode satu kita disini menghasilkan 10% atau terjadi peningkatan nah peningkatan dari keunikan parafrase atau keunikan dari teks nah itu jadi dengan smodin ini teman-teman bisa manfaatkan untuk melakukan parafrase nah sisanya untuk yang yang prosentase yang plagiasi tadi kita bisa gunakan dengan cara manual jadi sekali lagi ini hanya software untuk membantu mengurangi atau membantu untuk alternatif parafrase atau dan mengurangi plagiasi sekali lagi ini adalah untuk literatur review bukan untuk mohon maaf kalau misalnya teman-teman mahasiswa untuk menjiplak atau untuk mengumpulkan tugas ini kami tidak menyarankan itu jadi ini hanya untuk teknik parafrase sebagai karya ilmiah oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini semoga bermanfaat jika suka dengan video ini silahkan like subscribe komen dan share terima kasih selamat menikmati Terima kasih.